Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ini, baik pemirsa Ini adalah perkembangan dari melatih burung tekukur untuk kedua kalinya minjak di tanah Yang tadinya kemarin sangat galak di dalam sangkar yang mencai telur Juga narung sama tekukur yang lain seperti ini Kemarin yang ini habis diajar itu Punggungnya sekarang baru itu baru ada tumbuh Ya mulai tumbuh itu bulu-bulu baru itu Nah kelihatan ya pemirsa itu bulunya rusak itu Dia kemarin itu diajar oleh tekukur yang ini pemirsa Ya yang tekukur yang ini Jadi tekukur yang ini sekarang saya ikat untuk dilatih sekalian Karena tipenya kemarin ketahuan tipe-tipe burung yang galak itu Ini sekalian saya latih untuk bisa diikat kakinya Biar biasa di alam bebas Kalau yang ini beda lagi yang di dalam sangkar yang itu Dia itu masih liar pemirsa Padahal burung ini ya Ini sebenarnya jinak pemirsa ya Bisa dilus-lus seperti ini Maksudnya itu Dia kalau dilus-lus ini Tidak apa ya Tidak gelabakan ya Tidak mau apa itu Gelabakan yang meronta-ronta gitu Paling cuma seperti ini Lain dengan yang di dalam sangkar ini Dia masih sangat tangkut Namun ketika si burung ini Yang saya tali ini ya Yang ini ya Saya tali kakinya ini Ketika itu saya jadikan Jadikan satu Dia itu tarung terhadap tekukur yang lain Ya sebenarnya ini Ini ada Itu kalah kemarin Yang masih kelihatan itu Yang tadi saya zoom Bulunya itu Di punggung itu sudah rusak-rusak Namun ketika si burung ini Diikat kakinya Dan ditaruh di alam bebas seperti ini ya Di apa itu Di tanah Biasanya orang Yang menjadikan untuk pikat-pikat Dia itu Mentalnya juga Don memirsa Ya ketika seperti ini Dia tidak Tidak berani Nah karena apa Dia itu terbiasa hidup di Di apa itu Di dalam sangkar Jadi Dia tidak Belum terbiasa ya Pokoknya tidak Dia belum terbiasa Berada di Di dalam Ini biar saya lepas Anunya Dia belum terbiasa hidup di Apa itu Di sini Di alam bebas Jadi Masih terbiasa hidup di dalam sangkar Jadinya ketika di Alam seperti ini Si burung tekukur perlu adaptasi lagi Solusi untuk Apa Agar si burung tekukur ini bisa Maksimal di alam Bagaimana ya Salah satunya Seperti ini Harus kita Latihan Setiap hari ya Kontinu Intinya Jangan bosan-bosan Kita melatih Berada di Di alam ya Seperti itu Pemirsa Kalau tidak dilatih Si burung tekukur itu Juga nantinya Ya sama halnya Hanya biasa Gacor di dalam Sangkar Dan ketika di alam Bebas seperti ini Burung tekukur akan Beradaptasi lagi Jadi Untuk Melakukan Keduanya Agar bisa Gacor Atau Narung di dalam Sangkar Maupun di Alam bebas Kita perlu Dilatihan di Kedua-keduanya Baik Pemirsa Terima kasih ya Mungkin itu Tip dari Saya Mungkin Pemirsa Punya Tip sendiri Itu juga Boleh kita Sharing saja Karena Setiap orang Mempunyai Perawatan Sendiri-sendiri Dalam Merawat burung tekukur Ini ya Pemirsa Oke Pemirsa Terima kasih Sampai disini dulu Terima kasih Setelah mengikuti Channel ini Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh